Ada cerita yang pernah ulun dengar ya Jadi ada teman bercerita Bahwa teman ini punya teman Temannya ini Teman dari kawan ulun ini Dia membawakan sebuah hadith Ketika ditanya Dari mana Pian dapat hadith ini Dari kitab Al-Mawdu'at Dari kitab apa? Al-Mawdu'at Karangan Ibnul Jawzi Pian tahulah makna Al-Mawdu'at Jadi dari kitab hadith Dia menemukan sebuah hadith Lalu hadith ini dia jadikan sebagai dalil Lalu ditanya Pian dapat hadith ini dari kitab apa? Dia mengatakan dari kitab Al-Mawdu'at Karangan Ibnul Jawzi Al-Mawdu'at itu Maknanya apa? Kitab hadith yang dikumpulkan oleh Ibnul Jawzi Untuk menjelaskan hadith Palsu Namun si Ibn kan faham Tentang makna dari judul kitab tersebut Jadi Ibnul Jawzi Membuat sebuah kitab Agar kita berhati-hati terhadap hadith Palsu Yang mana Kitab tersebut Memuat hadith palsu Yang beliau temukan Sehingga orang tidak boleh menjadikan kitab ini Sebagai dalil Kenapa? Karena disitu Beliau khususkan Untuk mengumpulkan hadith palsu Yang harus kita hindari Kata beliau berkaitan dengan Bulan Ramadan Misalnya Ini hadith palsunya Maka kita jauhi Bukan dikutip Nah kenapa sih didi ini mengutip? Karena tidak faham judul dari kitab tersebut Padahal kitabnya judulnya apa? Hadith-hadith palsu Nah ini Jadi Maksudnya adalah Bukan berarti Ketika dijelaskan dalam kitab Pasti benar enggak Terkadang Penulis pun bisa Keliru Seorang imam pun Seorang ulama pun Ketika membawakan dalil Dia juga bisa keliru Entah hadithnya dilemahkan oleh para ulama Entah misalnya pendapatnya Bertentangan dengan hadith yang sahih Maka tidak mesti Ketika dijelaskan pakai kitab Itu pasti benar Maka tolak ukur kebenaran adalah Ketika penulis tadi Membawakan dalil berupa Al-Quran dan Sunnah Seringkali Para penulis kitab Yang tidak terkenal Tidak masyur siapa dia Ternyata ketika Membawakan hukum Tidak membawakan dah Dalil Hanya perkataan ulama saja Makanya sangat terkenal Perkataan imam malik Berkaitan dengan Perkataan salain nabi Jadi beliau mengatakan Intinya adalah Setiap ucapan itu Bisa ditolak Dan diterima Kecuali Perkataan Penghuni kubur ini Maksudnya siapa? Menunjuk kepada kuburan Rasulullah S.A.W Kalau perkataan nabi Pasti benar Karena beliau Tidaklah berkata-kata Kecuali berdasarkan Wahyu Allah S.W Namun selain beliau Manusia yang lain Sekalipun dia ulama Sekalipun dia sheikh Maka perkataannya Bisa ditolak Dan bisa Diterima Karena dia bukan Maksum Karena dia bukan Maksum Seperti para Nabi dan Rasul Maka Kapan ditolak Ketika bertentangan Dengan dalil Kapan diterima Perkataan dia Ketika berkesesuaian Dengan dalil Berupa Al-Quran Dan sunnah Ketika berkesesuaian Ketika berkesesuaian Ketika berkesesuaian Ketika berkesesuaian